Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di flow tutorial materi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat absensi online menggunakan Google Chrome Oke langsung aja kita ke tutorialnya langkah yang pertama tentunya kita masuk dulu ke website ya website atau ke menggunakan browser disini kita klik tik aja Google Drive gitu ya Oke kalau sudah kita cari yang Google Drive sign in kenapa menggunakan Google Drive supaya kita bisa membuat folder-foldernya biar rapi disini kita login dulu ya Oke kalau kalian sudah login tampilannya seperti ini disini banyak data-data kalian dan langsung saja kita membuat folder baru supaya rapi Oke kita klik di bagian plus ini kalau sudah disini ada yang tulisan folder kita klik aja Nah disini kita ketik misalkan disini absensi absenso absensi kelas tiga A misalkan seperti itu ya kita buat aja supaya lebih rapi itu Oke kalau sudah dibuat foldernya kita buka klik dua kali Nah sini kan masih kosong ya langsung aja klik kanan bagian kosong ini kemudian teman-teman menggunakan Google formulir Google formulir kalau disini tidak muncul biasanya ada di lainnya nah disini ada kan ya langsung kita klik aja Oke kita tunggu prosesnya nah disini muncul Google form atau formulir dimana ini akan kita gunakan untuk membuat absensinya langsung aja kita ketik di bagian formulir tanpa judulnya ini adalah judul ya judul dari form ini misalkan absensi kok su terus ya absensi kelas 3 A misalkan seperti ini ya kemudian di bagian atas ini teman-teman langsung klik aja Nah dia otomatis akan mengikuti bagian ini kemudian untuk deskripsinya ini opsi aja sih pilihan aja sih terserah mau diisi atau enggak tapi kalau misalkan mau diisi misalkan setiap siswa wajib mengisi gitu ya mengisi absensi jika tidak maka akan dianggap alpa misalkan seperti itu misalkan ya kalau sudah kita klik bagian pertanyaan disini oke yang pertama tentunya kita butuhkan adalah nama lengkap ya kita ketik disini nama lengkap misalkan nama lengkapnya siapa gitu kan ya nah disini dia akan secara otomatis ada jawaban singkat kalau mau diganti yang lain kan bisa di klik bagian segitiganya tapi biarkan aja menggunakan jawaban singkat kalau sudah bagian-bagian bawah ini ada wajib diisi yang artinya kalau kita aktifkan maka jika tidak diisi maka tidak bisa melanjutkan absensinya seperti itu ya oke kalau sudah kita tambahkan di bagian ini pertanyaan lagi tambahkan pertanyaan kita klik nah disini muncul lagi pertanyaan ya form untuk pertanyaan kemudian yang nomor dua adalah uratannya misalkan kita butuh nomor absennya berapa gitu ya oke nah kalau sudah kita lihat disini misalkan kita mau membuat yang lainnya bisa sih tapi biarkan jawaban singkat aja disini ya kemudian kita butuh wajib diisi oke kemudian supaya nomor absen itu kan harusnya memang benar-benar angka ya supaya yang terisi itu benar-benar angka maka kita harus memvalidasinya ini bagian-bagian disini teman-teman perhatikan titik tiga ini kita ketik kita klik maksudnya kemudian validasi jawaban oke nah supaya nanti tidak tercampur antara angka dengan huruf gitu loh misalkan angka 10 itu 1 O itu kan nggak bisa nanti ditolak misalkan angka 5 diganti S gitu kan nggak bisa maka ini kita validasi ya kemudian angka yang lebih dari ini kita klik kita pilih yang adalah angka nah seperti ini teman-teman kalau sudah ketika mereka atau yang siswa itu memasukkan memasukkannya salah maka ada keterangan disini misalkan tambah keterangan maaf masukkan absen dengan gini ya masukkan nomor absen dengan angka yang benar misalkan seperti itu oke kalau sudah ini berarti kan nama lengkap absen kemudian untuk keterangannya yaitu hadir keterangan kehadiran gitu ya kita tambahkan lagi pertanyaan disini kemudian disini kita tuliskan misalkan silahkan isi keterangan keterangan absensi sesuai kehadiran misalkan diran hari ini oke disini ada kisi pilihan ganda ya ini biarkan aja teman-teman kalau kalau tidak muncul seperti ini teman-teman bisa menggunakan segitiganya di klik kemudian dipilih bagian kisi pilihan ganda seperti itu ya nah disini kita pilih baris yang pertama itu adalah absensi gitu ya absensi gitu kemudian kolomnya kolomnya teman-teman kolomnya disini teman-teman bisa menggunakan misalkan disini tulisannya hadir terus kolom yang kedua pilihannya adalah misalkan sakit kolom yang ketiga adalah izin nah teman-teman bisa menambahkan sesuai kebutuhan aja ya gitu ya kalau sudah ini juga apa namanya istilahnya gitu ini memilih ya perlu satu jawaban di setiap baris gitu nah ini kita aktifkan aja istilahnya seperti wajib lah gitu ya oke nomor absensi juga udah nih ya ini wajib diisi ya oke nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman nah seperti ini oke kalau sudah kita masuk ke bagian atas nih bagian setelan dulu masuk ke setelan nah di setelan ini ada yang namanya presentasi oke kita klik presentasi kemudian kita scroll ke bawah tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain ini kita non aktifkan saja kemudian konfirmasi pesan ini jadi ketika mereka sudah mengisi absennya itu kita ada pesannya gitu lah ya misalkan disini kita edit aja disini menjadi terima kasih terima kasih absensi anda atau kamu gitu ya ini terserah kebutuhan aja sudah tercatat gitu misalkan seperti itu oke kalau sudah kita simpan oke kalau sudah kita simpan kemudian kita masuk ke pertanyaan lagi teman-teman nah disini kita beri sedikit pemanis ya supaya tampilannya agak sedikit ya oke lah gitu kita masuk ke sesuaikan tema disini kita klik nah disini kita bagian headernya bagian atasnya ini nanti kita kasih gambar kita pilih gambar kalau sudah sesuai kebutuhan aja ya disini kebetulan aku pilih kantor atau sekolah disini ada banyak lagi pilihan yang lain misalkan aku kasih ini aja deh warna yang agak sedikit oke gitu ya disini sisipkan klik kalau sudah nah maka tampilannya akan seperti ini teman-teman oke untuk gaya font dan lain sebagainya teman-teman bisa otak atik aja lah gitu ini supaya lebih kelihatan manis aja oke kalau sudah kita lihat dulu untuk perhatiin jauhnya kita seperti apa ya kira-kira nanti tampilannya nah nanti kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman oke kalau sudah kita tutup aja ini kita tutup aja kalau sekiranya sudah semuanya sudah oke semuanya langsung aja kita klik kirim teman-teman kirim nah disini teman-teman bisa mengirim bisa didesarkan email tapi saran saya menggunakan ini aja link bagian tengah kemudian kita checklist bagian perpendek URL kalau sudah maka kita salin oke nah nanti link ini bisa dikirimkan di Google Classroom ataupun bisa juga di grup WhatsApp untuk absensinya ya misalkan sebagai contoh ya kita kirimkan kita buka di Google Chrome disini ya kita paste oke kita enter biarkan kita dia berproses nah disini muncul tampilan seperti ini oke kalau sudah disini kita menggunakan nama lengkap misalnya disini kita isi untuk nama lengkapnya misalkan jenis jenis oke nomor absennya misalkan tiga kemudian disini absensinya hadir gitu ya oke kalau sudah kita kirim nah tampilannya seperti ini terima kasih absensi kamu sudah tercatat seperti itu ya teman-teman atau kita mau sekali lagi kita menggunakan absensi lagi disini nah ini kan ceritanya dikirim ya oke disini kita menggunakan nama misalkan wawan gitu ya wawan itu nomor absennya bisa misalkan 23 gitu ya kemudian dia hadir juga oke kemudian kita kirim nah disini terima kasih absensi kamu sudah tercatat sekali lagi ya coba kita sekali lagi untuk absennya jadi minimal tiga orang misalkan disini nama lengkap lagi ada Harry kemudian nomornya misalkan 15 kebetulan dia absensinya adalah posisinya sakit dia nggak bisa masuk kita kirim oke kalau sudah ya seperti ini coba kita cek di bagian kita punya apa namanya absensi ya ini yang sudah kita bikin tadi nah disini muncul teman-teman ada jawaban tiga yang artinya yang absen ada tiga orang kita lihat disini nah disini ada Johnny, Wawan, Harry dan ada nomor absennya kemudian kehadirannya gitu ya nah untuk melihat secara rekapan teman-teman lihat perhatikan disini ada membuat spreadsheet kita klik aja oke buat spreadsheet baru tentang ini oke kita buat oke spreadsheet buka nah kita coba nah tampilannya seperti ini ya teman-teman disini jadi ada nama lengkap ini berdasarkan jamnya ya berarti dia kan absen dulu nih si Johnny nih jam 16.41 gitu ya dan yang terakhir ada si Harry 16.42 gitu nah nanti silahkan teman-teman bisa diurutkan menggunakan filter ataupun menggunakan rumus-rumus ya rumus-rumus Excel ini berdasarkan nomor absen dan lain sebagainya gitu ini karena bentuknya udah rekapan seperti ini jadi mudah untuk kita cek atau kita periksa oke mungkin segitu aja teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar kalau misalkan bingung dan masih banyak lagi yang perlu dipelajari silahkan aja berbagi di kolom komentar gitu jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya mendapatkan manfaat dari tutorial ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh